Rombongan peziarah dari Sido Harjo telah sampai ke makam Moliata Mepengadi ke diri. Mereka pun segera berwudu dan mencari tempat untuk bertawasul dan berdoa dengan khusuk. Setelah selesai melaksanakan ritual yang biasa dilakukan warga nahdiin, mereka pun melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Ada yang istirahat, duduk-duduk sambil ngobrol, ada pula yang ngopi ataupun berbelanja di warung-warung sekitar makam. Setelah semua selesai istirahat, maka mereka sepakat melanjutkan perjalanan pulang. Mereka naik ke dalam mobil, begitu dirasa penumpang telah lengkap pak sopir segera menjalankan mobilnya, dan mobil pun melaju ke arah ke diri kota. Di tengah-tengah perjalanan, seketika mesin mobil mendadak mati, mobil berhenti seketika, pak sopir segera turun dan diikuti turun oleh semua penumpang. Pak sopir pun mengecek keadaan mesin tapi dia tidak tahu apa penyebab matinya mesin. Setelah sekian lama tanpa hasil, maka mereka pun mencari bengkel terdekat yang diharapkan bisa membantu. Tak lama kemudian datang montir bengkelnya dengan membawa beberapa peralatan yang dibutuhkan. Segera si montir mengecek keadaan mesin dan yang lain-lainnya dengan teliti. Si montir tidak menemukan suatu penyebab yang bisa mengganggu kinerja mesin mobil. Si montir pun akhirnya menyerah tanpa mengetahui penyebab mogoknya mobil. Hingga sampai pagi, mobil masih belum bisa dihidupkan. Mereka pun masih heran dan bertanya-tanya apa yang jadi sebab mesin mendadak mati. Mereka merasa ada keanehan atau sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Mereka masih berbincang-bincang di selingi gurauan untuk menghibur diri. Hingga tanpa sadar, salah satu penumpang bertanya pada temannya dengan nada bergurau. Apa mungkin gara-gara foto gusmik ditaruh di bagasi cat? Foto pilih ditaruh sejajar bahkan di bawah pantat. Maka segera diambil foto tersebut dari bagasi. Pak sopir pun disuruh untuk mencoba menghidupkan mesin mobil. Dan seketika mesin mobil pun bisa dihidupkan, akhirnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan pulang.